Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku di channel youtube bunda ardana oke guys teman-teman semuanya kali ini aku mau sharing-sharing kegiatan masak aku jadi kali ini aku mau masak yang ada di kulkas aja menunya yang super sederhana ya cuman sisa-sisa setekan gitu disini aku mau masak ikan ada ikan nila sama ikan tongkol juga pakai ada kebangkol yang nanti mau aku tumis sama labu siam dan mau ditambahin juga sama baso nah ini dia ikan nilanya sisa 4 ekor gini ya ini tinggal yang kecil-kecilnya lumayan buat anak aku kemudian di wadah yang ini tuh disini tuh ada ikan tongkol ini satu ekor kecil gitu ya ini sudah aku potong-potong dan udah dimasak sih yang satunya lagi sebelumnya kan beli setengah kilo dapet dua ekor gitu kemudian disini ada kebangkol dan mau aku campur nanti sama labu siam sebagai tambahan aja sih kemudian disini kemarin kemarinnya itu aku beli cabai campuran gini ya 5 ribu rupiah dan sekarang mau aku preta-pretalin dulu itu sih batang-batang hijaunya gitu sekalian dibersihin dan dipilihin kali-kali mungkin ada yang busuk mau aku pisahkan gitu ya nah ini sudah selesai ini lumayan ya segini biasanya itu dapetnya lebih banyak lagi dari ini tapi lumayan ingis juga segini tuh belinya 5 ribu rupiah udah dapet bawang cabai dan juga tomat oke sekarang aku mau mulai untuk bikin buat bahan tumisannya jadi disini tuh untuk labu siamnya aku mau potong-potong memanjang aja seperti ini oke teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala lancar rezekinya lancar segala usahanya dan selalu bahagia terima kasih terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah klik videoku dan nonton videoku apalagi nonton sampai detik ini aku ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah subscribe dan nonton videoku baik itu kalian komen ataupun gak komen pokoknya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan bagi yang baru datang di channel youtube aku aku ucapkan aku ucapkan salam kenal dari aku aku bunda ardana dan ini adalah daily vlog aku ya disini itu aku share share kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga dan jangan lupa untuk like untuk komen untuk subscribe dan untuk share juga ya oke kita lanjut lagi disini aku mau cuci cuci dulu ini tuh aku cuci ya nyucinya seperti ini aja sih ya karena aku tuh belum punya wastafel karena bukan apa-apa kalau punya wastafel itu masalah airnya itu loh ya teman-teman karena disini tuh airnya aku tuh selalu beli per jam gitu ya teman-teman jadi masih agak susah juga selain itu pun aku belum ada buat penampungannya mungkin insyaallah lain kali jika aku punya rumah baru bisa bangun rumah baru gitu sama suami aku bisa bangun dapur impianku ya kitchen set impianku yang ada wastafelnya pokoknya satu kitchen set gitu yang sesuai dengan impian aku gitu loh ya karena disini tuh emang memang dapet bikin suami gitu ya ngebangun suami tapi ya ala kadarnya aja dulu insyaallah kedepannya lebih baik tapi alhamdulillah selalu bersyukur ya oke kita lanjut lagi dari cerita-ceritanya itu ya teman-teman semuanya maafkan aku jadi agak sedikit curhat disini aku mau numis dulu disini aku numis pakai bawang merah bawang putih aja simple bumbunya itu simple ada tomat juga tadi ya sama cabai merah aku iris-iris kemudian setelah dimasukkan bawang putih bawang merah dan sudah harum sekarang aku masukkan bakso duluan sebelum cabai sama tomat kenapa karena biar nanti tekstur bakso nya itu agak sedikit kayak gimana ya pokoknya nantinya itu biar enggak lembek aja gitu pas ditumisnya jadi kalau aku tuh biasanya masukin bakso dulu setelah bawang setelah tumis bawang gitu ya setelah wangi kemudian baru untuk cabai atau tomat gitu lanjut kemudiannya lagi sayurnya tambahkan air secukupnya aja pokoknya sampai kira-kira kayak terendem lah si sayurnya sedikit aja jangan sampai terendem banget jadi biar cepet yang sebelahnya ini aku mau goreng ikannya jadi pertama ini mau aku goreng ikan tongkol aja dulu dan untuk pumbunya seperti biasa yang simple dan sederhana aku tuh kasih gula dan pokoknya tidak bisa lepas dari yang namanya mecin mungkin karena ya gak tau kenapa orang Indonesia yang belum bisa move on dari mecin aku pake mecin pake roiko juga dan ini pake sedikit kecap sebenarnya sih lebih enak kalau pake saus tiram berhubung saus tiram lagi gak ada stoknya dan aku tuh juga lagi males untuk beli ke warung hanya untuk beli saus tiram ya sudahlah yang ada aja jadi aku kasih kecap aja nah disini sambil ya pokoknya agak sedikit ribu gitu kalau dua tongku masaknya disini aku mau balik ikannya dulu sambil bolak-balik ikan dan nemis-nemis gitu ya dan ini untuk ikan tongkolnya yang pertama alias gorengan pertama ini sudah matang ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah matang siap diangkat diangkat disini untuk ikan tongkolnya sudah manteng, sekarang aku mau lanjut untuk goreng ikan nila ini tuh nilainya kecil-kecil ini tuh sebenernya nilainya itu dapet suamiku ya dari rawak dia itu apa sih namanya ngeganco gitu ya disini namanya ngeganco gitu kayak ngejaring tapi lebih kecil gitu ya, pake bambu namanya ngeganco dan dapet ikan walaupun gak banyak dan gak gede-gede tapi alhamdulillah lumayan karena anak aku itu suka banget sama goreng ikan nila kadang juga beli sih dari tetangga kalau misalkan ada yang ngejaring dan dapetnya gede-gede karena kalau disini tuh ya harga ikan nila tuh karena tempatnya deket gitu ya di rawak ngambil sendiri kalau mau dan kalau gak mau bisa beli ke orang itu yang dapet banyak jadi harganya itu lebih murah cuma 10 ribu per kilo nah tadi sayurnya sudah matang ya teman-teman alhamdulillah dan sekarang disini aku mau ngakel dulu ini nasinya sudah matang dan baru matang banget jadi aku mau akal dulu biar nasinya semakin pulen dan gak kering gitu ya di pinggir-pinggirnya kita lanjutkan lagi disini untuk bumbu ikan tongkolnya aku mau menghaluskan cabai disini cabai merah cabai rawit setan bawang putih dan juga bawang merah aku haluskan tapi haluskannya gak halus-halus banget ya teman-teman ini tuh kayak ditumpuk aja gitu lebih kasar aja nah disini ikan nilainya sudah matang jadi aku mau angkat dulu dan untuk tambahannya aku ngirisin tomat ini ada sisa tomat sepotong gitu ya di kulkas aku iris-iris gini aja memanjang juga disini aku tambahkan daun bawang yang putihnya sama yang hijaunya aku iris memanjang kayak gini aja untuk minyaknya aku pakai minyak yang sisa tadi sisa ngegoreng ikan tongkol sama manilanya ya teman-teman aku gak pakai minyak baru karena sayang juga berhubung minyak saat ini sedang naik harganya ya jadi lebih pengiritan aja oke disini aku mau numis dulu bumbunya ini ditumis sampai harum wanginya ya teman-teman disini juga aku tambahkan daun jeruk sama daun salam disini aku pakai daun salamnya yang kering aja karena ya itu adanya dan aku tambahkan sedikit air secukupnya aja alhamdulillah banget bisa masak untuk keluarga menyediakan makanan kesukaan keluarga ini tuh makanan alias menu makan kesukaan suamiku banget tongkol sambal kecap begini sama tumisan kembangkol dia tuh uh seneng banget kalau dimasakin menu ini dan seperti biasa bumbunya aku kasih rohiko dikasih sasamecin gula dan nanti juga mau aku kasih kecap nah ini kita biarkan sampai airnya agak menyusut nah ini dia setelah beberapa menit kemudian airnya sudah mulai menyusut lanjut aku masukkan tomat sama daun bawangnya jadi dimasukkan tomat sama daun bawangnya itu setelah airnya menyusut dan mau diangkat jadi dimasak sebentar aja ya teman-teman yang penting bawangnya itu agak layu tapi jangan sampai layu banget nah alhamdulillah ini sudah selesai sudah matang sekarang mau aku taruh di piring ini tuh wangi banget teman-teman tadi tuh suami kan lagi tidur aku masak ini dan dia itu bangun dan ke dapur nengok katanya apa yang bunda masak dan aku bilang aku masak ini pokoknya katanya setelah selesai langsung kita makan nah ini dia teman-teman semuanya alhamdulillah menu kali ini sangat-sangat bersyukur bisa masak menu 3 menu ini ya teman-teman alhamdulillah banget selalu bersyukur sama Allah yang memberikan rezeki kita oke teman-teman semuanya sekian dulu video aku kali ini semoga bermanfaat aku pamit undur diri dulu assalamualaikum